Kampanye Hitam Roma Irama dinilai merugikan pasangan cagup Jokowi Ahok. Kasus pengaduan pun segera dilayangkan oleh pihak tim sukses Jokowi Ahok ke Panwaslu Jakarta. Video rekaman ceramah si Raja Dangdut berdurasi 7 menit ini sempat diputar di kantor Panwaslu Jakarta pada Jumat pagi tadi sebagai materi pemeriksaan isu Sarah. Saya kembalikan ke beliaunya deh kepada Bang Haji Roma, kearifan beliau sebagai ulama, pantaskah beliau melakukan semua itu di saat bulan puasa dan beliau sedang traweh dan beliau sedang melakukan dakwah, kemudian melakukan pengasutan-pengasutan yang saya kira itu kurang pantas untuk dilakukan. Sekalipun tim sukses Jokowi memaafkan ulah Raja Dangdut Roma Irama, namun proses selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Panwaslu sendiri masih akan mempelajari pengaduan dari tim sukses Jokowi ini. Kami tetap Panwaslu akan merekonstruksi ini, apakah ini faktanya benar, kemudian saksinya juga sudah kami lengkapi, terlapornya juga tetap akan kita memiliki keterangan. Pemeriksaan terhadap Roma Irama terkait kasus pengaduan ini sedihannya berlangsung Jumat pagi, namun gagal. Rencananya Panwaslu akan memanggil si Raja Dangdut Senin Lusa. Kampanye hitam atau black campaign di Pilkada Indonesia bukan kasus baru. Jelakanya, politik kotor ini masih dipercaya oleh kalangan politisi nasional sebagai rumus politik ampuh meraih kemenangan. Di Pilkada DKI Jakarta sendiri, aksi black campaign sudah dilakukan sebelum Pilkada putaran pertama dimulai. Di hampir semua wilayah di DKI Jakarta, banyak ditemukan poster yang mendiskreditkan calon gubernur Jokowi Dodo. Poster dan pamflet yang menyerang mantan Wali Kota Solo itu terpasang di sejumlah lokasi seperti rumah warga, di listrik, dan di depan rumah sakit. Tim Liputan, Trans7. Tim Liputan, Trans7.